Kita bisa share di agrup Ya, nanti Pak Witt, ini saya Nanti saya ingin kita Bisa di-share kembali Bapak Ibu yang Waktunya apakah Masih ada yang masih belum bisa masuk Sudah Pak 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 Terima kasih Saya bersyukur bisa masuk Marah saja Ternyata kalau Bersama-sama Sudah Pak Sudah Sudah Pak 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 praktek-praktek semuanya kalau yang mengalami kesulitan nanti pelan-pelan ya ini sebenarnya sebetulnya ya aku ini sampai menyebabkan terus jawabannya Bapak ini asal-asal naga judul apa-apa pertama yang mana ya boneka suruh sama dia boneka boneka suruh ke jawabannya lima saya benar atau salah Pak? saya benar-benar setiap ya benar-benar setiap ya saya langsung aja benarnya dua setengah saya nomor satu, dua, lima benar terus nomor tiga itu benar sebagian ya nomor empat nomor enam saya belum Pak nyontek itu Bapak ngacak oh aku yang terakhir sih yang ngomong yang ngomong yang ngomong yang terakhir itu asal-asal naga ya asal-asal naga ya ini kalau dikasih dalam asal naga ya saya tidak tahu sih asal-asal dunia kan iya oh cukup saya kesan lagi bisa gak ya soalnya digunakan oh iya sudah nanti pasti ya sekali saya ke email lagi Pak ada berikutnya oh iya oh betul-betul saya kan sudah dua email tunya iya 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 kalau sudah ditangkap sudah bisa sudah adanya ya bapak iya iya sudah ada data kita sudah kalau jadi bisa bikin lagi ya seharga kita bisa dikaitkan bapak itu kalau sudah dikaitkan bisa dikaitkan pulang mungkin tapi soalnya dikaitkan Oh bisa, bisa Soalnya sama ya Nah ini saya ngomor Nampak ngomor Belum begitu ini Wah, batu yang ini Apa, nanti saya ngomor Ini berapa tadi Saya ngomor juga Nah bisa dikembangkan ulang Oh bener Cara Cara pindah Ada dua cara ya Bisa klik nomor dua disini Bisa juga kalau mau urut Klik next Klik disini Ini ada dua cara Bisa dikembangkan ulang Bapak Ibu Soalnya sama Ini kalau Ini Orang, orangimu yang selamat Disini Orangreen Terima kasih Sampai orang dengan Cooper Terima kasih Setelah Terima kasih. 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 jaringannya atau apanya ya oke ini harus aktif jadi disini ada jawabannya unit to confirm your emailnya tidak aktif itu berarti atau buat email yang baru ya ini harus baru atau bisa pilihan atau terbuka dua ini ada dasarnya boleh yang lama atau aktif kalau ini jarang dibuka udah lama banget itu tapi biasanya mati dengan sendirinya nggak bisa dibuka lagi kalau udah kelamaan nggak dipakai tapi ada pesan masuk ke ini ya Bu nggak ada Bu enggak ada berarti belum bisa masuk buka misalnya saya hai 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 ini apapun setelah kata-kata Halo Bapak Ibu Bisa hidup lagi nih Belum bisa masuk ya Belum Tentu lagi ya Pak Ini Pak Wontenius Bukulan dia si Tanggung lagi belum bisa masuk Tentu lagi Tentu lagi Tentu lagi Tentu lagi Tentu lagi yang sih emailnya itu bebas ya boleh pakai email yang yahoo yang penting asif ya boleh gmail emailnya itu boleh beli yahoo yang penting asif aja deh boleh yang gmail apa aja lah email pribadi yang penting asif nah saya udah dapat dua email pribadi yang gmail yang satu email dari sekolah sambil satu dikit ini ya apa itu kita cipi adalah monggo bapak ibu yang lain kalau ada yang mau disyaringkan atau ditangkap tembari pakwit musuh kata-kata lima satu apa itu pengetahuan keperlampilan Siti nanti 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 strategi bagaimana menerapkan Siti itu dalam praktek pembelajaran saya juga masih bingung ini kira-kira apa strateginya kemudian bagaimana nanti penerapannya nanti kita diskusikan bersama nanti silahkan bapak ibu kalau ada yang mau disyaringkan atau ditanyakan kita saling menguatkan Pak Gia pengalamannya gimana Pak Gia barang Siti ini sudah diketahuan bapak kali ini baru tahu kalau saya baru tahu Pak sama Pak istilahnya saja baru kita ketahui tapi sebenarnya kita penting dikatakan Pak Anthony Jodabi kita sudah merahkan Siti hanya kita enggak tahu yang kita lapan bagian dari Siti terima yang terima 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 nanti kalau sudah kita bisa menguasai ini kalau misalnya masih besok online sekolahnya anak-anak kita jadi begini aja nggak terasa soalnya udah sudah lebih dari jalan kata muka tapi kalau yang ini saya kira yang kelas-kelas besar kata ibu kalau kelas kecil bagaimana bu sisul ya mau masukkan kelas satu dua bisa nggak ya ini ada beberapa pilihan ya Pak ya bisa pakai langsung komputer bisa juga enggak gitu ya kalau kelas kecil itu kelas 1-3 ya betul-betul saya tetap dengan beberapa ini juga bisa asal digampingin berarti orang tuanya Oh iya ya ya berarti pakai emailnya orang tua nggak apa-apa ya nggak apa-apa ya dulu tuh rasanya kan yang penting atau sekolahnya yang kemudian akan menguruskan itu membuatkan guna-gunanya dikasih email ya 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 Oh iya bener tuh masing-masing anak ada punya dikasih email ya bisa dibuatkan jadi anak-anak tinggal ini ya tinggal apa namanya di intrusikan cara menggunakannya gitu ya Pak gitu ya ya nanti kita bisa apa Pak selain ya 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 itu eksen kita betul-betul nanti kita dapat diingatkan Pak diingatkan ya siap misalnya catat ini catat ya Pak biar apa nggak siap dicatat apa itu Pak yang ini kita ngomongkan siap mau nggak bapak ibu yang lain ini ada sharingnya atau pertanyaan atau tanggapan sekedar informasi aja saat pelatihan dua kali yang kami ikuti itu ternyata sekolah katolik itu ya tidak terlambat tapi nggak kapan maksudnya 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 terlambat kita yang lebih maksudnya kita bukan yang pertama tapi nanti kita bisa menjadi yang terbaik harapannya seperti itu Bapak Ibu jadi sistem ini betul-betul lah Bapak Ibu yang kita pulih selama diskusi pelatihan ini kita telahkan teman-teman separa kita sesekolah kita nanti teman-teman kita tidak akan nyebarkan juga teman-teman yang mereka juga nyebarkan jadi nanti buat kamu dari mulut ke mulut memang menjadi kebiasaan ini saya lagi nyari kapan ya diberas situ itu di itu mau di tahun berapa saya nggak lupa atau ada ini saya dikasih keseresi diberas Indonesia nanti ada di sini kalau sini diberas itu kapan ya bujian yang sudah misalnya oh 2004 eh 2004 itu di Rituanya ya di Rituanya kalau di Indonesia tahun berapa? 2016 2016 solom ya di 2016 oke Indonesia November 2016 eh ya keren'ti biar ya di Indonesia 2016 saya tulis dari 2016 ke sini ya kapan sih di cerahkan? mulai tahun ini luar mulai 1 2016 untuk di Indonesia di Indonesia dan seterusnya ya gimana itu awalnya di ini kita akan membeli klik uangnya terus kalau sistemnya pakai dari Nah ini dari sekolah ini Nah bisa dari sekolah ini Kalau enggak dari email orang tua juga boleh Yang penting diberikan kemenggaraan orang tua Mau pakai emailnya sekolah Mau emailnya orang tuanya juga boleh Oh iya boleh kan ya harusnya Atau email orang tua Ya kalau orang tua mau ya Karena mau mendampingi gitu ya Betul Tidak semua orang tua Tidak ada dua orang tua Ada dua macam Ada orang tua yang aktif Mau mendampingi Ada juga yang setelah Betul Oh iya Bapak Ibu Jangan lupa Dapatan hasilnya diisi ya Di WA sudah kami kirim buka Pak Tia dikirim buka Sudah ada di Oh iya Datangnya ada di WA Pak ya Ya Tidak ada di Tidak ada di sd kelompok 13 Oh kita itu namanya kelompok Sudah di coba hari ini Terus bagian yang belum Nanti masih bisa menyusul ya Cara yang kedua adalah Permainan atau aktivitas fisik Ini ada bisa memakai komputer Atau juga tidak pakai komputer Ada dua macam ini Kalau yang soal-soal ini Juga bisa ada dua macam sebetulnya ya Bisa pakai komputer Bisa juga kalau Pak Amak Tanpa komputer juga bisa Kalau pas dapak muka Mengajarkan diri kelas Kalau ada dapak muka Ini bisa pakai komputer Bisa juga Tidak pakai komputer Ini juga sama Karena ini situasi pandemi Paling-paling juga Harus pakai komputer ini ya Pakai daring namanya Cara yang ketiga Yaitu adalah Penyelesaian masalah Atau problem solving Dikenalkan istilah problem solving Kemudian yang keempat Itu implementasi pada mata pelajaran Ini opsional ya Bisa juga Mata pelajaran disebutkan Bisa juga tanpa menitipkan mata pelajaran Atau ini yang sudah kita lakukan Tanpa kita sadari Atau yang kita sadari Akan kita kerjakan ke depannya Itu implementasi pada mata pelajaran Nah ini ada Empat cara Cara yang ini Ini sambil berjalan ya Kemudian Nah Rancangan kegiatan pengenalan Siti Pada siswa Itu tetap Kita Buat Buat Perlu dituliskan ya Tapi sebelum menuliskan Kita baca dulu Yang pertama Guru Ya akan Bata Merancang kegiatan yang menarik Dan menyenangkan Atau Basarnya adalah Menarik dan menyenangkan Bersama siswa Untuk mengenalkan Siti Cari-cari yang Soal-soal yang menarik dulu Kita pilih-pilih yang Yang penting menarik dan menyenangkan dulu Sesuai dengan kondisi Sekolah masing-masing Caranya yaitu Tantangannya yang paling mudah dulu ya Kalau Nanti kita Cari yang Di bawah levelnya Gak harus dari SD Mungkin kita cari yang Level Kelas TK atau apa Gak apa ya Yang penting menyenangkan dulu Kemudian Kegiatan pengenalan Siti Bisa kita lakukan Dengan berbagai cara Tadi bisa ya Melalui soal-soal Aktivitas Problem solving Dan Masuk ke Infus ke mata pelajaran Kemudian Dalam kegiatan tersebut Siswa dikondisikan Untuk belajar Strategi berpikir Komputasional Yang kita kenal Dengan Empat istilah DPA Dekomposisi Pemuluhan pola Abstraksi Algoritma Berikutnya Kegiatan pengenalan Siti Bisa dikaitkan Dengan Konten mata pelajaran tertentu Atau bisa juga Tidaklah langsung Terkait mata pelajaran Kemudian Berikutnya Rancangan kegiatan Perlu dituliskan Untuk membantu Persiapan Kurit Ini Interen ya Kita Buat Rancangan Interen Apalagi Diterlukan Untuk Administrasi ya Sederhana Sebetulnya Yang Rancangan kegiatan Nah Rancangan itu Ada di Halaman berikutnya Cara yang pertama Tadi ya Format Rancangan kegiatan Soal-soal Tantangan Dibress Yang hari ini Kita coba Tadi Ini cara yang pertama Ini Ditulis soal Soal yang ditulis Kita tulis Kode soal Dan Jenjang pendidikan Kalau Siti namanya Siaga Siaga ya Siaga mula Sudah 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 Di sini Ada Keterangannya Bisa Dari Indonesia Terus Ini Yang Sudah Trend Di Perikulum 13 Ada 4C Komunikasi Kolaborasi Ini Dihubungkan Di Abad 21 Ada 4C Mana Yang Akan Dilatih Dalam Kegiatan Yang Akan Dirancang Ini Masuk Kategori Mana Kalau Diskusi Pasti Komunikasi Kalau Menyakut Kolaborasi Ada Kepresentasi Ada Kerja Keperti Ada Kerja Kumpuk Ini Kolaborasi Critical Thinking Itu Berpikir Kritis Kreatif Berpikir Kreatif Kreatif Itu Mencoba Malah yang Baru Yang Belum Ada Sebelumnya Komponen Citi Yang Akan Dilibatkan Tadi DPAO Dekomposisi Ini Masuk Masuk Yang Masuk Di Komposisi Atau Pengenalan Pulang Atau 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 Algoritma Atau Masuk Jual-jualnya Di Tiga-tiganya Empat 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 Di Salah Satunya Itu Tidak Wajib Empat Empat Masuk Enggak Ya Bisa Tiris Salah Satu Salah Dua Salah Tiga Tidak Empat Empat Kalau seluruhnya Mau pakai SIT Boleh, atau sebagian itu Dengan pelajaran yang sudah ada Awalnya misalnya pelajaran matematika Di tengah pengalaman ada SIT Atau pelajaran yang lain boleh Agama pun bisa ya Mungkin dicari-cari ya Kita sendiri yang harus mencari-cari Rinti yang aktivitas Kita tulis juga disini Kayak yang buat RTP Semacam itu ada persiapan Ada inti, ada penutup Penutupnya aja ada di terakhir ini adalah Refleksi pemaknaan Mengajak siswa memaknai Kegiatan-kegiatan tapi bermakna untuk apa ya Kita ajak siswa-siswanya Bertanya-jawab Nah, anak-anak sekarang Kalau anak-anak besar Pasti bisa diajak tanya-jawab Tapi sebelum tanya-jawabkan Dijelaskan dulu Makna-makna apa sih Untuk memancing ya Opsional ya Kasih opsional Atau pilihan jawaban Misalnya Melatih ke telitian Bener gak sih anak-anak Melatih ke telitian Bener gak sih anak-anak Nah, ya dipancing-pancing ya Kalau anak-anaknya Punya ide Kita kasih opsional Atau pilihan jawaban Supaya pelajarannya Bisa hidup Nah, kalau soal di-press itu dapat dipilih Sebagai bahan bersama siswa Selain tadi ya Ada klik di sini Dan saya pernah mencoba yang Dengan malam klik ini Tantang login Kalau yang ini Klik-klik muncul seperti ini Muncul seperti ini Nah, muncul seperti ini Saya pilih salah satu Ini ada soal Ada pembahasan Ada kuncinya sebetulnya ya Karena ini gak harus pakai login Kalau ini Saya udah praktekin ya Saya sudah praktekin Klik di sini Ini tanpa login Tanpa Pasut Sama usi surname Muncul Nah Saya Ebak-ebak ya Coba-coba maksudnya Saya coba-coba Saya klik yang tadi Muncul Terus saya pilih soal yang dipilih Kalau ada soal Ini ada di situ ya Ada kelompok siaga Ini kelompok SD Situ soal Empat pekerjaan Negara pembuat soal Tadi ada gendiranya Sluh, Fathia 4C Critical Thinking Saya coba ya Untungan itu Untuk benar-benar mengembangkan Istintal langkah demi langkah Untuk pemecahan masalah Masalah-masalah yang serupa Ini empat pekerjaan Itu masalah waktu ya Saya hubungkan dengar Pembahasan hari Waktunya 15 menit Ini Saya hubungkan dengan Aktivitas saat KPM Matematika Sesuai membaca Matari Tentang waktu Ada bacaan waktu ya Semua detik Dibaca Dibaca-baca semua Kemudian diberikan soal Tentang waktu Tentang waktu Yang tadi saya Di sini Terus diakhiri Pembahasan Refleksi kemaknaan Siswa diajak Memiliki Daya juang Dan Sikap kritis Ya berjuang Berusaha Dikasih Kalau tidak bisa Dikasih opsional Kalau tidak bisa Dikasih opsional Aku pilihan jawaban Jadi itu Imajinasi saya Perbedaan saya Seperti itu Ini belum saya terapkan Saya baru Memerancang Format kegiatan Kemudian Para yang kedua Nanti format Rancangan kegiatan Aktivitas Nah ini Saya belum Memuasai betul Apalagi yang Komputer Saya juga coba Belum bisa Kalau yang tanpa Komputer Saya juga Coba bisa Saya ada Rancangan juga Imajinasi juga Pergiraan Saya bisa Tapi kalau yang Pak Komputer Saya belum menemukan Nanti minta tolong Dokter siswa Dokter siswa Saya belum bisa Aktivitas Karena kemarin Di pelatihan Juga Utanapan Yang Pelatihan Soal dulu Untuk yang Aktivitas Belum Belum Diwajibkan Jadi saya Betul Di sini Ini Kermatnya sama Seperti yang Soal Latihan Soal-soal tadi Ini adalah Latihan Yang aktivitas HPP-nya sama Surung Surung-nya sama Sama persis Nah ini Referensi Inspirasi Dengan Logiting Melalui aktivitas Saya sudah Coba Coba Ternyata Yang Http Yang Paling Atas Ini Itu Yang Tanpa Komputer Kita Komputer Tanpa Komputer Kalau Ini Yang Contoh Rtp Yang Pake Pdf Ini Jika Contoh Rtp Yang Pdf Bahasa Inggris Bisa Di Google Trans Sebetulnya Nah Ini Saya Coba Coba Tanpa Komputer Yang Pake Komputer Saya Belum Menemukan Ternyata Yang Bagian Game Waktu Pelatihan Ada Saya Ternyata Oh Yang Nabi Nabi Literasi Kurasi Karena Kaitannya Kalau Di Sgt Yang Ada Assessment Lament Guru Guru Kan Rasa Sipo Nabi Yang Akatan Ada Yang Akatan Ya Ini Baca Tanpa Terlalu 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 Hai kasusnya ini benar-benar kata-kata asesmen kriteria minim ya Pak ya ini mulai dari kelas 4 asesmen ketentasan minima asesmen ketentasan minima sekarang jadi Oh benar-benar sama saja sih cuma istilahnya jadi kenyataannya oh saya kan ngasih semuanya kemarin kok mbak kakek tegung-tegungian gitu ya nanti kan kakak semuanya mbak bukain kakak semuanya iya oh iya eh kaitannya yang mana ya kalau sudah ini beragang sudah ya sudah masuk kemudian yang kedua ada yang tapi yang si kita sudah masuk ini ya sebenarnya sebenarnya soal-soal itu sebenarnya soal-soal hot server iya hot juga order yang kini yang kita laki-laki kan soal-soal hot sering iya ini high high ini 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 ya berpinggir-pinggir ya ya sebetulnya sebetulnya tiga-tiga isilahnya sudah masuk semuanya ya hanya isilahnya juga-diga ya ya ada yang ada yang ada yang ada yang host nah ada juga pak yang memang kayaknya tidak masuk ke bagiannya loh misalnya soal waktu saya ee menghubungkan soal ya menghubungkan soal entah dari kina atau dari memang misalnya masih akan untung tertinggi di Jawa adalah titik-titik terus pulang terbesar di indonesia itu saya masih enggak jelas pak pulang terbesar itu kalau saya waktu kecil itu kalau orang tangan nah habis itu kok tiba-tiba jatuhnya ke Papua Papua kan masuk Papuanya kini iya iya nah itu tidak masuk di bagiannya percaya itu dan itu dia ada di sekolah-sekolah kita pak hampir sama sekolah begitu oh oh saya sudah menjukan itu waktu itu misalnya soal yang yang tidak masuk ke ya kalau saya ulang-ulang pulau terbesar di indonesia nah kalau saya ulang-ulang pulau terbesar di indonesia nah saya nggak punya apa tiba-tiba nah kayak itu dia jawabnya nggak jelas kita menjawab Kalimata saya menjawab Kalimata ada yang menjawab Papua nah ya bener ya gini gitu kalau menurut saya nggak bagus iya bener nah ini masih kejadian ini nah setahun yang lalu nih pulau terbesar di indonesia adalah titik-titik beratah mabuk kelas ini mabuk itu ETS kelas dan ETS ada itu masih makanya ini kan sisi nggak masuk kok nggak masuk nggak masuk nggak masuk sih ketika ketenganya gimana nggak nggak jelas kalau itu contoh memang ini kan bapak-bapak memang tantangannya tidak mudah karena kita sudah dalam suasana cuma yang aman di dalam tapi sekolah makanya harapannya kita-kita yang dilatih ini kan nanti menjadi agen perubahan lah seperti itu kayak ibadah-ibadah terjangkir sebagai mungkin apa yang nggak harus untuk proses kita terjangkir semua yang terjangkir kita sudah tidak terjangkir kita lanjut ke pembahasan berikutnya yaitu apa yang akan kita kerjakan seterusnya selanjutnya setelah ini ya sebelum itu Pak Mbak masih ada waktu sebelum ini sebelum kita nanti kita buat kira-kira itu pertanyaan Bapak Ibu terkait yang kita gilirin tadi jadi yang di meskipun kita tinggalnya kemana-kemana tapi kita jangan mengurut silahkan Bapak Ibu ya mungkin Bapak Ibu ya jadi saya berbicara Bapak Mas Imami sebelum kita nanti kesimpulan untuk kita berkaitan diskusi jauh ini silahkan nanti monggo Bapak Ibu silahkan kalau tidak ada Pak Ibu kita langsung berkaitan di campur Pak Ibu baru-baru kita nanti kita akan buat ekstensi jauh ini ya Pak kita selamatkan di sini terus lupa Pak Ibu kita kira-kira baik Pak Ibu jadi tadi kita sudah mendiskuskan dua hal yang pertama tadi kita akan belajar pengetahuan dan keterampilan Siti yang harus kita miliki setelah kita miliki kita boleh melakukan latihan dengan mengaplikasikan melalui tandaan bebas tadi juga dengan akun login yang kita sudah buat bersama-sama tadi itu sudah kita punya skill itu dulu kemudian yang kedua cara kedua tiga empat tadi kita kan memaksanakan bagaimana kalau kita menggunakan penerapan Siti ini tanpa komputer dan dengan komputer maka usul saya kita semua bagaimana kalau kita membuat FTP yang tadi kita akan jelas sampai baik tapi materi yang disampaikan tadi kita akan kirim juga ke pasap supaya Bapak juga bisa menyimak kembali atau membaca kembali kita buat nanti aktivitasnya yang akan kita kumpul seperti apa menurut kasih kita masing-masing nah nanti pada saat kita pertemuan berikutnya kita akan mencoba untuk menampilkan apa yang sudah kita buat masing-masing sesuai dengan kelas kita yang kita ajarkan seolah-olah bulan dunia itu sudah tatap muka terbatas itu yang pertama yang kedua nantikan untuk belum kita kita juga buatkan jalan kalau dengan komputer seperti apa hanya tadi memang disampaikan komputer nah ini yang cara ketiga saya lanjutkan saya setilas hari besarnya saja nanti kekurangannya bisa dilengkapi pembimbing kita cara yang ketiga adalah problem solving ini bisa saya kehatian dapat dari ibu bania hatali misalnya ada contohnya kami perlu membeli kue ulang tahun untuk pesta ulang tahun nenek bisa diajarkan ke anak-anak problem solving itu seperti apa seperti ini yang pertama adalah identifikasi masalah itu jenis kue ulang tahun yang disukai nenek yang seperti apa apakah nenek penyak alergi atau masalah kesehatan pertanyaan-pertanyaannya ditimpulkan hiasan yang cocok itu seperti apa berapa orang yang diundang acara indoor atau outdoor ya kalau outdoor hindari ekstrim misalnya seperti itu atau kue ulang yang saya melalah tanggal waktunya tapan dan seterusnya nah ini dibuat pengumpulan data jawaban kebetulan ini ditilis disini terus pencarian solusi itu di algoritma ternyata ya algoritma sampai terakhir ditemukan solusinya ini cara berpikir sisi yang algoritma ternyata ada di salah satunya nah ini saya hanya sekalian padahal ada detailnya karena supaya untuk mendapatkati saya tidak tayangkan semua disini tapi kalau perlu saya tayangkan juga secara lengkapnya tapi disitu bapak ibu pak lalu keperpali cara yang tepat di mata pelajaran tapi sudah di mata pelajaran baik terima kasih sama dengan teman tersebut tersebut bapak ibu tadi beberapa hal yang terkait dengan strategi posisi negara menggunakan adu yang melihat dari yang terima kasih yang pertama cara yang pertama sudah jelas siapa itu tadi dan ibu mencoba latihan soal itu kemudian bermaksud penjelasan tadi jadi bagus tadi yang pak penyus tadi sampaikan ada bagian pembahasan dan refleksi tadi dimana kita menjelaskan resisi-resis dari dari situ itu apa di soal-soal itu begitu kemudian yang berbasis aktivitas saya yang lebih terbayang yang amplas jadi yang mau dilakukan tidak dengan komputer itu sebenarnya kalau pada saat sekolah biasa itu saya membayangkan misalnya latihan mengurutkan jadi anak-anak akan mengurutkan sejumlah anak-anak berdasarkan tinggi badan itu kan bisa anak-anak bergerak-gerak kita mengajari algoritma tertentu untuk mengurutkan kalau dengan komputer kita bisa menggunakan game-game tapi bisa juga kalau dengan aktivitas komputer misalnya kita tapi ini mungkin juga bisa dengan secara keempat jadi ini akan ke suatu pelajaran tertentu misalnya anak-anak belajar pada saat belajar menggunakan board atau belajar itu kan kita bisa melajarkan melalui surat begitu ya nah melalui surat itu kan sebenarnya kita bisa memasukkan konsep di komposisi di situ bahwa setiap surat itu tergiri atas bagian-bagian tertentu nah itu sebenarnya di komposisi atau saya pernah juga membayangkan misalnya belajar buat pantun begitu itu kan ada polanya ya nah itu kita bisa gunakan seperti itu jadi ya ini sudah masuk ke pelajaran yang dengan menggunakan komputer saya coba cari ini contoh-contoh software yang bisa digunakan jadi memang ada software-software yang memang untuk seperti pemainan aja seperti kura-kura jalan kalau dia bisa berjalan maju berjalan ke kiri ke kanan nanti bisa mencobanya saya tanya ke rekan-rekan juga kemudian yang ketiga tadi yang beri spesies problem solving ya contohnya itu tadi contoh sebenarnya yang membuat kue mantan untuk nemeh ini kita bisa mencari contoh-contoh yang lain mungkin yang lebih dekat dengan permasalahan di sekolah di sekolah di sekolah masing-masing nanti bisa dari permasalahan itu terus coba kita sekali lagi kita lihat settingnya bisa dikontasikan di mana ini ini kan sekali mulai jadi di posisi kemudian konsep patternnya muncul dan kalau kita bisa mencari permasalahan sejenis tidak perlu susah-susah begitu ya masalah sebenarnya kita bisa mencari permasalahan tersebut tadi mungkin anak-anak bisa mencari perkelompok ini jadi tidak harus sendiri karena bisa diskusi tersebut tersebut tentu tapi yang terakhir lagi yang dihasilkan ke mata pelajaran nah untuk mata pelajaran yang seperti sejarah tetap bisa sejadarnya ya cuma saya tidak perlu digambarkan tapi teman-teman di informasi keuntar itu membuat contoh-contoh soal yang bisa diterapin di mata pelajaran mata pelajaran berbentuk apakah buf ini yang sempat share yang soal tidak ini yang menurutkan pelajaran ya belum waktu itu hanya belum ya karena memang ini sebabnya opsional yang saya bisa sharingkan informasi untuk yang mengguna aktifitas dengan komputer ini ini waktu pelatihan sudah sudah ada waktu itu saya lupa tidak ada tiga kali saya sesung bapak cucu ke apa saja sesudah di selainnya nggak ada saya cari-cari nanti saya cari dimana ya Pak Pak Sri di dalam mata kali benar kenapa 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 komputer yang game-game itu yang bamba gerang-gerang harus loncat ke kanan berapa langkah itu yang pertama atau ke depan terus game yang agak selit lagi dia harus gila-gila kanan gitu-gitu coba saya 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 lupa nggak ke 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 selingnya maksudnya sebagai contoh gitu ya kalau aktivitas menggunakan komputer komputer ada game tapi enggak dari sumber petas apakah kuliah iklim sisil ya biasanya permainan permainan mojik itu sangat mendukung teman mojik ini boleh terima oye kulih kalau yang tanpa komputer kaki sering ini senang banget ya misalnya mengurutkan diri mengurutkan panjang rambut yang paling panjang di depan terus tinggi badan terus warna kulit waduh kalau itu belakang tapi tidak melalui salah ini yang menurutkan sering saya peramukan ya mengurutkan misalnya umur umur dari pulang dan seterusnya ini ada ya umur bisa juga penjang rambut dan seterusnya ya kemudian ya tapi apa pantun surat ya atau pantun dulu atau membedakan surat resmi ini kita melakukan itu tanpa sejarah saya setuju sebetulnya itu saya nanti saya yang terus dikirim nanti Muhammad berkenan pada saat nanti kita buat juga yang rancangan terbiakan latihan soal membuat rancangan seperti ini seperti ini 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 diperlukan gak untuk administrasi kita atau untuk telah kita untuk dokumen kita kan karena kita bisa menjadi untuk mengartakan ini misalnya nanti dari kelompok ini kan mereka juga menyuaratkan ke masing-masing sekolah misalnya ada sulit sama-sama bekerjasama membantu untuk menjelaskan ini misalnya dari para mediatrik atau mungkin dari sekolah mana di kelompok ini kita membutuhkan bantuan kita bersama kita mari kita gotong bersama-sama untuk menginformasikan ini misalnya dari sekolah yang sudah siap ya bersyukur nanti dan support itu kita berdua ya berdua bantuan yang pertama mendapatkan kegiatan agaritas tanpa contohnya yang kedua membuat rancangan kegiatan Siti latihan soal bidra ada contohnya ada pembahasannya dan macam-macamnya ya lebih lupa ya saya lupa ya lupa 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 setelah teman kan ada lagi apa gitu ya betul 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 nanti kita kalau ini sudah selesai sudah kita kuasai baru action berikutnya adalah kurang lebih menit anak-anak itu masih tahu majaran baru nanti sekarang kita sepakati Kemarin saya ambil keputusan sendiri Sekarang Bapak Ibu Kira-kira kapan Cari waktu yang kira-kira Sedikit bebas Silahkan Bapak Ibu Ada surat kapan waktunya Ya kita nyembatkan dua Wajah mana Cotor api-api Cotor api-api ya Api-api itu berarti Di bulan awal jenis Awal jenis Ada yang besok Ada yang di depan Kalau biasa itu Mulai yang di depan Minggu besok Mau hari Biasa tuh hari sabtu Tadi apa Kan ini gak harus pagi tuh Bisa Bisa sore atau bisa Masukkan Bapak Buk Hari biasa aja Pak Hari biasa ya Berarti hari jenis waktunya tuh boleh sore hari pas yang hari juga boleh Oh ya baik-baik baik begitu kita rapatannya tanggal 11 Juni itu rentak kayaknya itu sebelum rapatan Pak ya saya kira itu saja Bapak Ibu diskusi kita pagi hingga siang ini sekali lagi terima kasih untuk Ibu Sisir teman-teman di kelompok kelas 13 buhaku namanya itu atau perhatian yang berdasar namanya mohon maaf kalau ada hal yang tidak berkenan pada kesempatan ini saya dan Pak Udebo ucapkan terima kasih untuk semuanya Pak Udebo sebelum kita tutup ya pesan saya tetap semangat ya dan kalau ada kesulitan apa kita sama-sama belajar sama-sama nanti pasti bisa kita atasi kalau ada apa-apa kita jatuhi ke Pak Udebo-sirimi dodo anaknya ketua kita itu pesan saya dan kalau ada kesulitan yang lebih tinggi lagi ada pemimpin kita Ibu Cecilia dan terima kasih banyak hari ini juga bisa hadir mendampingi kita dan juga teman-teman semua atas dukungannya semoga apa yang kita harapkan kedepannya bisa berjalan dengan acara gitu Pak Sriwi dodo baik terima kasih di posisi sebagainya sebagai kata-kata itu belum kita tarik sama seperti yang disampaikan oleh teman-teman tetap semangat Bapak dan Ibu ya kita sudah tidak mempermasyaratkan terlambat atau tidak yang penting kita berusaha untuk memberikan yang terbaik yang lebih baik bukan kemarin itu tidak baik tapi kita akan berusaha selalu memberikan yang terbaik bagi anak-anak edik kita bagi dunia pendidikan buat negara kita dan terutama bagi kemuliaan Tuhan begitu dari saya Pak Udebo saya senang sekali dengan semuanya Pak Udebo sekalian senang benar-benar saya akan bersedia membantu dan juga mendapatkan semuanya terima kasih terima kasih terima kasih Ibu Dr. Cecil yang telah berkenan untuk undang-undang kita kita pasti semangat semuanya karena kita sama-sama belajar dan kita tidak ada yang merasa tahu tidak ada masalah kita sama-sama belajar kalau tidak tahu ya nanti kita saling bertanya lagi Bapak Ibu terima kasih untuk semuanya yang ada di sini kita buka wajahnya masing-masing Bapak Ibu Silahkan Bapak Ibu untuk membuka kameranya Bapak Ibu untuk membuka kameranya ya satu Pak Yusora dibuka dulu Pak Udebo Bu Fahyuni Bu Begita kalau saya nggak usah ya Pak ya terlalu ganteng Pak Gia buka dong wajah pertama-tama setelah diskusi beda udah berapa jam udah lusuh Pak nanti kita makan siang Mbak di rumah oke baik Bapak Ibu mari kita potong ini nggak buka juga nggak ada wajah ini setengah kurang kelihatan kurang mah kurang mah oke baik terima kasih ya 1 2 3 1 2 3 oke baik Bapak Ibu sebelum kita meninggalkan Google Mirri kita dengan doa mohon Ibu Kristina Wahyuni menutup dengan doa terima kasih terima kasih Tuhan Tuhan kami akan menyelesaikan semua tugas-tugas ini semoga kami bisa menyampaikan nanti untuk anak-anak bibit kami nanti Tuhan semuanya semuanya ini kami selamatkan kepada Tuhan Tuhan selamat menikmati selamat menikmati semuanya